Intro Jumpa lagi di Ngompol NgomonginPolitikJPNN.com Bersama saya Tika Biantoro Seperti biasa Ngompol kita akan ngobrol-ngobrol Seru dengan tokoh-tokoh politik tanah air Tapi kali ini sangat-sangat spesial Karena kita nanti akan ngobrol dengan tokoh spesial Yaitu Niki Ageng Rangga Sasana Atau Rangga Sasana Yang beliau sempat viral Karena Sunda Empire di tahun 2020-2021 dulu Dan beliau ini sekarang menjabat sebagai Pemangku bumi dan pemimpin dunia tatanan baru Langsung saja kita sapa Selamat pagi Lord Selamat pagi Selamat datang JPN JPNN.com JPNN.com Apa kabarnya ini kan setelah keluar dari tahanan Kemudian kegiatannya apa ini belakang? Sudah tahu semuanya Setelah dari tahanan orang tahu Aktivitas Lord Yang jelas tetap berkondisikan Bagaimana mengurus bumi Mengurus dunia supaya damai Jadi itu yang terjadi Untuk jaga pendil Dalam artian Lord Masuk ke Dunia Selebrity Itu adalah bagian Merupakan Aktivitas pribadi Itu saja Dan itu orang sudah tahu semuanya Sedunia Bukan di sini Sekarang kan Katanya aktif di Youtube Begitu ya Lord Juga youtuber Selebritas Kemudian Maaf Kemudian di Selegram Kemudian juga Pembisnis Juga aktifis Bisa dilihat di Google Wikipedia Siapa Lord Inspirasinya kan Konten Youtube kan Harus selalu update Begitu kan Inspirasinya tuh Apa yang ingin Lord Sampaikan di Channel Youtube milik Lord Saya kira Berkaitan dengan Misi Lord ya Bagaimana Menjaga Bumi Supaya tetap selamat Kemudian Seisinya Termasuk Anda Dan manusia Yang ada dalam Juga burung-burung Dan semuanya ya Moknya makhluk yang ada di bumi Lord jaga Waktu itulah Dan saat ini Sampai yang akan datang Jadi dulu Kini dan esok Tetap Lord Tidak akan diingkar dari Tugas Lord Selaku Amdi Tuhan Lalu kemudian Berkaitan dengan Persoalan Kondisi Memujudkan Perdamian dunia Lord juga Bukan untuk Kali ini saja Bukan karena pada Proses Peradaan Dari dulu Juga menjaga itu Dan ini Sebesungguhnya Merupakan bagian Lord Untuk mengajak Semua Karena kewajiban Bela bangsa Bela negara Dan bela bumi Bersama Ini harus kewajiban Kita semuanya Dan Lord Apresiasi kepada CPN Ini adalah bagian Bisa datang Hadir disini Karena bisa Adalah bagian dari Ikut serta Bela bangsa Bela negara Dan bela bumi Lord Tapi dengar-tengar Nyanyi juga Lord Saya juga penyanyi Ditulis juga Di google Ya Semua aktivitas Lord Sebagai toko Sekarang Toko public Tentu Itu juga bagian Apa namanya Aktivitas Dalam artian Sebagai Talent Orang mengatakan Lord Rangga Ini talent Multi talent Dan sebagainya Ya Lord juga Sekarang lagi Buat film juga Dari film animasi Sampai film Layar lebar lah Animasi besok Ini Tentang apa filmnya Ya Tentang sisi kehidupan Dalam artian Proses keberadaan Kini Ya Juga dulu Dan sebagainya Tentang sisi sosial Kita balik lagi Ke Lord yang nyanyi Single nya sudah dirilis Oh sudah Sudah dirilis Itu Ada apa kamu Judulnya Siapa yang nyatai lagunya Mas Suleman ya Oke Dan itu Bisa didengar juga Yang judul Ada Ada apa kamu Ujuk-ujuk ya Ujuk-ujuk Ada apa kamu Karena musik juga bagian merupakan Bela bangsa juga Bisa Jadi Unsur kehidupan manusia Wajib dalam artian Sesuai dengan Keberadaan Kemampuannya Silahkan Untuk bela bangsa Bela negara Dan bela bumi bersama Lord Karena itu bersama kita Semuanya Boleh diceritain dikit Bagaimana prosesnya Tiba-tiba Kok terpikir Untuk menyanyi Kemudian Bisa mengeluarkan single Karena gini Kaitan menyanyi itu Pada proses keberadaannya Lord pertama kali dengar Ketika Lord Tampil di mana Disuguhkan juga dengan Nyanyian-nyanyian Dari nyanyian modern Sampai tradisional ya Dan mereka mengangkat Tentang keberadaan Kejuangan Lord Dan sebagainya Anda bisa lihat Di acara-acara Telefi juga Secara spontan Bagaimana Mas Ari Lasso Yang sekarang Lagi keadaan sakit Mudah-mudahan Sekarang sembuh Saudaraku juga menyanyikannya Mas Andri Tolani Menyanyikan saya Lord Rangga Lord Rangga Kau pemersatu dunia Lord Rangga Lord Rangga Kau wakil kita semua Itu kata Mas Ari Dan Andri Berarti sudah sempat Dimension dua artis itu ya Iya Terus kemudian Ada artis Sunda juga Kaitan banyak lagu-lagu Yang terkaitan dengan Bagaimana Bisa dilihat di Di Youtube ya Kalau buka Lord Rangga Pasti ada Apa itu Ada nyanyian-nyanyian Yang Dinyanyikan mereka Spontan Yang Lord tidak kenal Lord tidak Tahu mereka siapa Tapi Kecuali tadi ya Mas Ari Mereka membuat Ciptakan lagu Lagu-lagu Sampai sekarang pun Ada lagu tentang Lord Rangga Sebagai perdamaian dunia Bapak perdamaian dunia Jadi mereka rakyat Yang Yang kita Tidak diminta ya Mereka melakukan Satu hal itu Banyak sekarang Kalau filmnya Itu Lord Bagian apa Lord Salah satu pemimpin Di sana Dan untuk pertama kali Produser Produsernya Ada dari Bandu Dan itu juga Perusahaan besar Di sini Itu tentang animasi Tentang kaitannya Pengeberian Pesan Pesan Untuk generasi Sebelum millennial Ada anak-anak Dan millennial Kaitannya Khusus bagaimana Menguatkan pesan Untuk merawat bangsa Kemudian Nanti ada Diteruskan Nanti episode kedua The World Revolution System Itu adalah film Sekelas Hollywood Tapi animasi Tapi Lord Sebagai peran utama Di sana Sebagai Anu Allah Istilahnya Berangkat dari Seorang Intelijen Itu ceritakan Nanti di sana Tahu Jame Spoon Kalau di sana Ada Jame Spoon Di sini ada Lord Nah enggak Jame Spoon Jame Spoon Jame No Kata para mahasiswa Ini kan Pas waktu Kita sedikit Fastback ya Dulu kan Waktu Lord Ditahan Kemudian Sunda Empire Itu disebut Membeku Terus Rencana Lord Mau diapakan ini Lord Soalnya Sunda Empire Di Sunda Empire Jadi Anggotanya kemana Sunda Empire Ya anggota Persoal berkaitan dengan Ini ya Mereka kan tau sendiri Enggak ada yang muncul lagi Dalam artian mereka diam Dalam artian Reposisi kembali Pada keluarga masing-masing Dan Sunda Empire Sudah urusan Kepada internasional Lalu sudah Sampaikan Di media-media lain Sudah dibahas Terus Kedepannya Lord akan Kini dan ke depan Lord tetap Memperjuangkan pada Proses bagaimana Misi Keselamatan atas Bumi dan Misik manusia Dalam hal ini Dan meneruskan pada Proses bagaimana Memujudkan perdamaian dunia Itu aja Lord Mau nanya Lord kan Pernah dulu Dianggap Gila ya Oleh sebagian orang Begitu Bagaimana Lord menyikapi Hal tersebut Sampai bisa Ya saya kira Mau anggapan Lord dianggap apa Silahkan aja Mereka hak mereka Menilai Dalam persoalan Keadaan itu Akhirnya mereka Yang gila sendiri Ya kan Orang kan selalu Pengen bukti 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 Lah kalau Memang mereka Pengen bukti Kalau sudah ada bukti Terus kemudian Masih belum Mau mendengar Berarti Hatinya yang tertutup Matanya yang Melek juga Tidak melihat Kupingnya yang Mendengar juga Tidak melihat Sekiranya itu aja Bagi Lord Tidak pernah Sakit hati Mereka pun Mau Apa aja Dengan Lord Yang penting adalah Lord bukan punya Siapa-siapa kok Ya Hanya Hanya Allah yang Berkuasa itulah Merawat Lord Dari hal ini kan Lord itu punya Pemikiran-pemikiran Yang luar biasa Banyak ide-ide Yang mungkin Out of the box Sehingga Mungkin banyak orang Yang setuju Dan tidak setuju Bahkan Menganggap aneh Begitu kan Ada gak Petinggi-petinggi Yang mendukung Ide-ide Oh banyak Petinggi-petinggi itu Banyak Justru saya berangkat Kejuangan ini Baik petinggi di nasional Mampu internasional Mendukung Lord Boleh disebutkan siapa Lord Iya banyak sekali Cuman ini kan Skrit Rahasia di balik rahasia ya Artinya bahwa Itu Tetap didukung Termasuk Pak Presiden Jokowi Juga mendukung saya Untuk melakukan Kontribusi terhadap negeri ini Lebih baik Dan lebih maju Bentuk dukungannya itu Seperti apa Lord Ya Tukungannya adalah Mereka Harapannya Terpenuhi dengan kondisi sekarang Artinya dengan Termasuk juga Toto-toto Parti politik yang ada Makanya Katakanlah Lord Kalau bicara seperti ini Tidak dimaksud Adalah ngerecokin ya Tetapi Membangun sebuah kritik Yang membangun Ataupun Evalasu dalam diri Kita sebagai ikut serta Sebagai bagian Daripada rakyat Tentu adalah Merupakan kewajiban tadi Bela bangsa Bela negara Dan bela bumi Itu yang saya bilang Lord juga Makanya Banyak lahir-lahir semua Sebuah Panggilan Lord Dari rakyat Disebutlah Lord sebagai Tadi ya Bapak Perdamaian Dunia Itu dunia Bukan hanya di Indonesia Ya Berapa negara telah Memberikan satu Ini Termasuk negara bagian Dari Rusia kemarin Juga memberikan Di Amerika Dan sebagainya Internasional Dalam hal ini Kalau kaitannya dengan Musi sekarang Rakyat atas dari bawah Tahu kok Bahwa Lord adalah Bapak Perdamaian Dunia Tapi di kalangan mereka pun Ada tokoh-tokoh nasional Yang menyebutkan Lord adalah Sang Pencerah Dari harapan rakyat Yang kemudian Rindu dengan keadilan Akhirnya menyebut Lord adalah Apa Juru Adil Dari kalangan Kalangan kaitannya dengan Tanah Sunda Lord adalah Disebutkan sebagai Kunci Sunda Sunda dimaksud Bukan Sunda Hanya suku Pak Sundan Tetapi Sunda Di sini adalah Indonesia Indonesia Eksivalen Berangkat dari kata Yang sebenarnya adalah Ini Sunda Ngomong-ngomong soal Sunda Dulu Lord pernah rame ya Dengan Bapak Arter Anggota DPR Arter Oh iya Itu sekedar Peringatan dalam artian Bukan hanya Untuk Mas Arter Tapi sebenarnya Lord mengingatkan Untuk seluruh pejabat Negara Maupun pemerintahan Bahwa mereka Harus Secara Sebaik-baiknya Sesopan santunkan Dengan layak Ketika menyampaikan Sebuah putusan Ataupun Menyampaikan perkataan Perbuatan Melayani rakyat Mereka Lord ingatkan Itu katanya kan Mau melabrak gitu Jadi gak Ya iya Saya dengan datang ke DPR Itu kan terjadi Dan itu kan Gak perlu labrak-labrakan Menjotok-jotokan Artinya pada persoalan ini Adalah labrak Dalam bahasa labrak Lord adalah mengucapkan Dengan kondisi Nyampe ke pesan Yang penting pesan moralnya Nyampe Waktu itu tanggapannya Dari pihak Arter Nya dalam bagaimana Ya sekarang adalah Proses tanggapannya Adalah kan Bisa dilihat Bahwa keberadaan Sekarang Lord mengembalikan Kepada Dari partai Yang Dalam di kader Ini kan beliau Sebagai kader partai Nah Dari partai itu Tentu ada Yang mengurangkan Satu kebijakan itu Dan beliau sudah melaksanakannya Tapi kabarnya Setelah Bertemu dengan Arteria Dahlan Begitu Berencana untuk bertemu Dengan Ketua Umum PD Oh iya Itu jadi terlangsung Segera Kita lagi dur waktu Karena kemarin Dengan kondisi Apa namanya Ada Libur DPR Dan sebagainya Akhirnya kan terpotong itu Dan waktu sakat ini Juga Lord telah mempersiapkan Bukan hanya ketemu Dengan Ibu Megawati Sukano Putri Saja Tetapi Lord juga akan ketemu Dengan partai-partai yang lain Ya Pimpinan partai-partai lain Khusususnya Kondisi saat ini Dalam keadaan Situasi persiapan Berkaitan dengan Situasi Indonesia Kedepan Ya Itu kira-kira seperti itu Bukan hanya Ibu Mega Tapi Dalam artian Sekarang Lord juga ketemu Akan ketemu dengan Ketua MPR Ketemu dengan Ketua DPD RI Ketemu seluruh Pada kekuatan Partai-partai politik Khususnya di Ketua Umum Ya Karena Lord juga Punya kewajiban Untuk Menyampaikan Dan bersinerisi Sama Beliau-beliau itu Sebagai Dalam artian Petugas Dalam kondisi Pelaksanaan Pemerintahan Dan Pelaksanaan Jalannya Sistem Indonesia Lord Berkepentingan Untuk melakukan Ikut serta Perbaikan Berarti Memiliki Kedekatan Khusus ya Dengan para Pemimpinan Parpol Saya kira Bukan saat ini Saja Karena Lord Aktifis 98 ya Kemudian Di tahun 99 Lord Telah disahkan Pada saat itu Membangun Partai politik Yang kemudian Lahirlah Waktu Jamannya Pak Muladi ya Menterinya Lahirlah 141 Partai politik Kemudian Kongres Partai politik Lord terpilih Sampai hari ini Lord belum tergantikan Sebagai ketua umum Majelis Partai-partai Rakyat Indonesia Yang akhirnya Sekarang bertambah Bukan 141 Partai politik Itulah Pembinaan Partai politik Tidak dilakukan Oleh dirjen Depdagri Dirjen Tapi sekarang Sospol itu Berubah menjadi Kesbang Itu asal-lusurnya Karena ada Majelis Partai Sebagai Pembinaan Partai politik Jadi bukan Sesuatu yang Aneh Kalau hubungan Soal urusan Komunikasi Para pengelolaan Negara Komunikasi Jauh sebelum Cerita Pak Jokowi Kesana Ya Lord ikut campurkan Di dalamnya Dalam Pak SPY Pak Gustur Karena waktu itu Sidang umum Lord ikut kok Waktu sidang umum Pak Gustur Kemudian Sebelumnya Pak Harto Lord akrab Dengan Pak Harto Jadi Lord Menerima pelajaran-pelajaran Dengan beliau-beliau itu Dengan proses keberadaan Dan Lord Memberikan satu Kelumrah dan Mengampuni dalam Alatian Memaafkan ya Atas kekurangannya Makanya kalau ada Kekurangan para pejabat Jangan dihucat Jangan kemudian Rame-rame Gontok bersalahan Dengan kondisi Demur rame-rame Itu gak selesai Dengan kondisi keadaannya Tapi yang penting adalah Bagaimana Menteladani atas Kepiawean Dan Kebaikan Beliau-beliau pemimpin Sebelumnya Dari Pak Jokowi Sampai Bung Karnol Sampai sebelum Sebelumnya Kita ambil Kita maafkan Dari sisi kesalahannya Kita lengkapi Ke atas kekurangannya Ini saran juga Bagi seluruh rakyat Sehingga akan sejalan Tanda proses keberadaan Proses keberadaan Nuju pada proses keberadaan Sekarang adalah Yang Lord Tekankan pada proses keberadaan Kejuangan saat ini Evaluasi Sejak 98 Dalam proses Reformasi Sampai hingga kini Ini harus saatnya Dievaluasi Saatnya Dievaluasi Bahwa proses keberadaan Reformasi Pemerintahan saat ini Saatnya Dievaluasi Apakah masih Secara Situasional Situasional Atau dengan kondisi Saat ini Berjalan Reformasi ini Mampu Untuk Mengantarkan Rakyat Kegerbang Kesejahteraan Dan keadilan Ataukah tugasnya Bagaimana Karena dengan keberadaan Reformasi saat ini Kita terima kasih Pada para pahlawan Kesemuanya Baik masiswa Maupun juga Toko-toko yang pada saat itu Sehingga reformasi Perjalanan baik Nah Masalahnya sekarang adalah Sejak ada reformasi Terpenting adalah Proses keberadaan Lajunya Pembangunan kita Sekarang Bisa dirasakan Apakah Barometernya Bagaimana Bagaimana bisa dirasakan Kita mengenal pada proses Barometer Pembangunan ekonomi Dulu ada GBHN Artinya sebagai Barometer Pembangunan setiap 5 tahun Sekarang tidak ada Oke Dulu ada Kerajaannya Indonesia Itulah MPR RI Sekarang tidak ada Sebagai lembaga Tertinggi negara Ini perlu Perlu kajian Dan perlu ada Pendekatan semuanya Kalau ada perbedaan Menurut LOD Jangan dimusuhi LOD Karena LOD Ada yang punya Yang juga Yang punya kepada kalian Yang maha berkuasa Sesungguhnya memiliki Atas cita-citanya Oke LOD ada sebagai HBD aja Sama dengan kalian pun Terjabat Terjabat pemerintah Maupun pendapat negara Juga tanda sekalian Menurut LOD Peran MPR saat ini Untuk negara bagaimana LOD Ya bagus Tetapi tidak tepat Pada kondisi keadaan sekarang Karena MPR RI Setelah dijadikan Sebuah lembaga tinggi negara Artinya Hukum ketetapan MPR Yang lalu pun Harusnya demi ahad batal Demi hukum Kemudian kelemahannya MPR RI sekarang Tidak bisa kontrol Dalam artian kepada Lembaga di bawahnya Kalau MPR RI dulu Sebut kerajaannya Indonesia Ya Makanya ketetapannya laku MPR-nya Patwanya Karena Presiden adalah Pelaksana Mandataris MPR Masalah sekarang adalah DPR Siapa yang ngawasin Lembaga tinggi yang lain Siapa yang ngawasin Itu masalahnya Berarti Kalau misalkan MPR Tidak bisa dipercaya Disebut seperti itu Tepat kah? Ya Saya kira masih ada yang bisa dipercaya Berkaitan Tidak ada yang bisa dipercaya Persoalannya adalah Lord berpendapat Bahwa saatnya sistem Pemerintahan Atau pemerintahan negara Maupun sistem negara Dan sistem pemerintahan Republik Indonesia Dan juga sistem di dalam Kondisi pembangunan nasional Republik Indonesia Perlu ditinjau Kembali dan kita Bahas dengan evaluasi Apakah Reformasi dari Perlahiran reformasi Hingga kini Masih layak gak Diteruskan dengan sistem itu Nah sistem ini Dimaksud adalah tadi Kalau Lord berpendapat Saatnya kembali Kepada Undang-Undang Dasar 1945 Yang murid dan konsumen Itu Harus kembali Jadi sesuai dengan Pancasila kita Sesuai dengan cita-cita 17 Agustus 1945 Sesuai dengan Perjanjian UN Yang pada kondisi ini Telah purna tugas Seharusnya 75 tahun Tugas sebagai pemerintahan Sementara Negara dalam Proses keberadaan dunia Ini perlu gak ada Satu pelevaluasi Ketika pada proses Keberadaan sekarang Makanya Lord berteriak Lord selalu mengingatkan Kepada seluruh Pemimpin-pemimpin negara Seluruh Apa namanya Pemimpin-pemimpin Pemerintahan di dunia Selalu mengingatkan Saatnya dunia Ditata kembali Saatnya dunia Ditata kembali Tapi kalau bicara Soal evaluasi Lord Wacana Presiden Jokowi Tiga periode Menurut Lord bagaimana? Kalau itu menurut Sekonstitusi Sasa saja silahkan Tetapi kalau Nabrak sebuah konstitusi Perlu Adanya proses Solusi Dari Lord mungkin Solusi Lord Kemarin di ILC Saya sampaikan Saatnya kalau memang Pemilu ditetapkan Pada proses 2024 Harusnya Sebelum 2024 ini Ada Reperendum Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Yang murni dan konsekuen Ataukah rakyat Memilih Undang-Undang Dasar 1945 Yang amandemen Dan Lord akan pimpin yang Undang-Undang Dasar 1945 Yang murni dan konsekuen Sesuai dengan Pancasila Tapi dari Lord sendiri Mendukung nggak Kalau Jokowi Tiga periode? Saya kira tadi Konstitusi tadi Kalau konstitusinya dibiarkan Menabrak konstitusi Lord nggak mendukung Tapi kalau konstitusinya diperbaiki Dari sistem Tak tanam kembali Kepada referendum dulu Atas perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Yang murni dan konsekuen Ataukah rakyat tetap memilih Undang-Undang Dasar 1945 Yang amandemen Yang dari lahir setelah reformasi Itu dulu tentukan Kalau itu persoalannya itu Baru Clear Kira-kira kalau memang Jokowi jadi presiden nih Siapa Wakil presiden yang cocok? Siapa saja boleh Boleh disebutin Boleh Yang penting adalah bisa Mesejahterakan rakyatnya Siapa kira-kira Kalau siapa-siapa kan tahu Di Google Baca aja lah disana Udah diumumkan oleh Google Dan Wikipedia ya kok Siapa yang layak jadi Yang layak jadi presiden Dan wakil presiden Ada disana Itu bisa Dari sekarang pun bisa Memberikan kondisi kontribusi Yang penting Siapapun bagi Lord Yang jadi presiden Atau presiden Itu adalah tadi Yang penting adalah Sistemnya Ditata kembali Dari majelis tertinggi negara MPR RI Dan ke bawahnya Sebab ini bahaya Dalam posisi ini Kalau tidak dilakukan Segera Ini akan menimbulkan Atas bentuk Tumpang pindih Pada sistem Pelaksanaan pemerintahan Siapapun tidak akan Mampu secara baik Bila Tatanan atas Dasar sistem Negara Dimaksudkan tadi Dari MPR RI Sampai ke bawahnya Tidak Dikembalikan Proses Seorang penurusan Undang-Undang Desa 45 Berdasar ya Karena beritu Berhubungan dengan Pelaksanaan Pancasila Dan sebagainya Lot atas itulah Lot melakukan Dan mengajak Semua Khususnya Para pejabat Sekarang Yang memangku Termasuk juga Pak Jogowi Saya ajak Juga pada MPR DPR Saya ajak Ayo kita tijok kembali Bagaimana ini Proses keberadaan Evalusi kita Dari reformasi Ke sekarang Yang kedua Bila pada proses Memungkinkan Dan mau Bersinergi dengan Lot Ayo kita Sama-sama lakukan Pemecahan Sesuatu bangsa Itu disitu Makanya Lot Tidak menghalang-halang Atas pemilu Tahun 2024 Silahkan berjalan Tetapi Lot Menginginkan Lot usulkan Lot Dawa Para proses ini Ada persoalan bangsa Itu adalah Ada pada titik Letak Disitu Jadi Reprendum dulu Atau pemilihan Terhadap undang-undang dasar 45 yang Murni dan konsekuen Yang gerbong Lot Bawa ini Atau tetap Amandemen Inilah yang Dasar dari proses itu Kalau misalkan Oh gak ada biaya Lot mungkin bisa bantu Ke sana Banyak pemikiran Brilian dari Lot Ini Adakah partai politik Yang mungkin sudah Melirik Lot untuk bisa bergabung Di Pilpres 2024 Ya ada Ya cuman kan gak bisa dibuka disini Karena itu ada ketentuan Kode etik Terkaitan dengan persoalan KPU Ya Undang-undang KPU Kamu Kan belum daftaran Tentu dalam ini Kita ikut aturin Aturan ya Aturin Iya aturan Tapi kalau boleh tahu Lot Lot ini Bertemannya Kalau dengan Sepertinya kan Banyak tahu ya Dengan partai-partai politik Di Indonesia Begitu Yang paling deket Dengan Elite politik Mana Lot Kalau terkaitan Dengan persoalan Kedekatan Kedekatan dengan Siapa pemimpin partai politik Lot Insya Allah Karena menjalin dari tahun 98 Apalagi Lot dari 98 Sebagai ketua Majelis partai-partai Kumpulannya partai-partai Jadi Dekat semuanya sih Kalau yang paling deket Saat ini ya Anda ini Jaretnya berapa Gengkal ya Oke Menurut Lot sendiri Jangan serius-serius banget Gak apa-apa ini buat ini Menurut Lot Sebenarnya Rakyat Indonesia Pengen gak sih Kalau Jokowi itu Tiga periode Lot Kalau soal pengen dan titik Belum dibuktikan Semuanya kita serahkan Pada konstitusional Jadi kalau rakyat Yang suka Atau tidak suka Hal yang lumrah Tapi menurut Pandangan Di lapangan Menurut Lot Ya Dalam posisi saat ini Masih aman Masih aman Cuman persoalan Kalau mau mengatakan 50-50 Lot juga tidak Ngadakan surpay Seperti itu Tapi yang jelas Pada keinginan Siapapun yang dipresiden Buat Lot adalah Mau diteruskan Yang penting adalah Jangan menabrak Konstitusional Oke Kalau bicara soal Calon presiden Ini kan bentar lagi Pesta demokrasi Kita bakalan Pilpres Tapi di 2024 Dua tahun lagi Begitu Dari nama-nama Calon presiden Yang akan diusung Itu kan udah banyak Di internet Bisa itu ada 15 orang Dan di dalamnya Lot itu masuk Lot dukung yang mana Atau dukung Lot sendiri Iya dukung Lot sendiri dulu dong Seberapa optimistis kah 85% Apa yang mendasari 85% itu Iya Satu ada dukungan rakyat Kedua dukungan konstitusional Yang ketiga Ada dukungan internasional Oke Saat ini Yang sudah disiapkan Apa saja Lot Iya Dalam hal ini Menyiapkan Visi dan misi Kita udah umumkan Dan kondisi Sekarang lobby-lobby Sudah dilakukan Dalam proses Sedang dilakukan Sedang dilakukan Lobby-lobby konstitusional Kemudian lobby-lobby Para tokoh Tapi tidak ingin kolaborasi Dengan tokoh-tokoh Yang mungkin Sudah pasti menang Begitu Kalau yang pasti belum ada Tapi bagi Lot Siapapun wakilnya siap Kira-kira wakil yang akan Bisa laki-laki Bisa perempuan Bisa laki-laki bisa perempuan Dari kalangan politikus Atau dari kalangan pengusaha Pasti diantara dari politikus Politikus Lord Ini kan Belakangan saya itu Memantau media sosial Tentang ucapan Lord Yang dulu Soal perang dunia Begitu Netizen menyebut Kalau perang dunia itu Terjadi Seperti kayak Pembuktian ucapan Lord Yang dulu Terbukti Begitu Lord Bagaimana Lord Menanggap itu Sekira Penyampaian apa yang saya sampaikan Sebenarnya adalah Bagian kebenaran Bagian kebenaran Dan kalau sebut Orang boleh juga Siapapun boleh Mencari kebenaran Kalau terjadinya Proses kemarin Adalah sampai dengan Kondisi keadaan Lord harus Menerima atas itu Putusan hukuman Pada saat itu Dua tahun Yang dilaksana 15 bulan Itu adalah Merupakan bagian Resiko Dalam sebuah perjuangan Dulu Bung Karno Juga lulusan Dari sana Dari Bandung Lulusan dari Bandung Dalam artian Tadi di LPC Apa DLP ya DLP di sana Persoalan itu Tidak perlu dibahas Tapi yang penting adalah Saat ini Bagaimana Dilakukan pada Proses kejuangan kita bersama Untuk melakukan Indonesia Ataupun dunia lebih baik Nah berkaitan dengan Persoalan Konflik Pasti selalu ada Karena manusia ada Konflik Peperangan Konflik dulu Baru ada peperangan Perang Itu juga ada syarat Sebenarnya Kita Konflik apapun Berarti keluarga Maupun lingkungan Maupun negara Atau pemerintahan Tidak boleh seharusnya Apalagi melakukan Maklumat perang Makanya Lot untuk melakukan Proses ini Menjaga Jauh sebelum ada Perang saat ini Yang memasuki pada Perang dunia tiga Ini sudah Jadi perang dunia tiga Itu sudah dimulai Dari sebelum adanya Perang Ukraina Ukraina Maupun Rusia Loh sebenarnya Itu perang fisik Namanya Perang dengan senjata Jauh dari proses saya Waktu saya Saya sampaikan Pada dokusi Masuknya itu Corona Dunia itu Itu juga bagian dari perang Ya Cuman Pemerintah Ataupun negara manapun Belum ada yang mengatakan Bahwa itu adalah Merupakan Bencana perang alam Ya Itu merupakan Perang dunia tiga Sudah Ya Orang menyebut Ada dengan biologi Dan sebagainya Perang biologi Dan sebagainya Jadi persoalan ini Baru rame sekarang Saling tuduh Siapa yang membangun biologi Dan sebagainya Tapi Loh jauh sebelum itu Sudah sampaikan Kejadian Wuhan terjadi Loh sudah kasih apa-apa Bagaimana dengan komentar-komentar netizen Yang Memuji ucapan Loh Itu kan hadiah dari Allah Yang disampaikan melalui Netizen atau rakyat Netizen equivalent rakyat Ya Itu adalah bagian Ketika orang yang mau berjuang Itu harus siap Ya Dulu dianggap orang gila Dia bercaci Di beli Dan sebagainya Iya kan Mereka lupa Bahwa mereka dirinya sendiri Adalah diselamatkan oleh Loh Istrinya diselamatkan oleh Loh Anak-anaknya Cucunya Orang tuanya Semua lingkungannya Loh untuk melawan kekuatan Daripada seluruh negara-negara Penghasil nuklir itu Bukan main-main Begitupun Loh juga menyampaikan Di tahun 2019 Sudah saya semaikan Sebagai pemimpin Besar revolusi sistem dunia Saya sampaikan atas nama Loh menyampaikan Untuk tidak diberlakukan Di dunia tiga ini Masuk pada proses Penggunaan atas senjata Dari senjata kecil Bukan besok air ya Sampai senjata menengah Dan soal-senjata besar Bahkan Yang ironi Bahwa keberadaan atas UN Mestinya melakukan Satu pengawasan Dari awal pembuatan Ini juga lemahnya Pada proses keberadaan UN UN ini kan petugas Atas kesempatan Setelah perang dunia kedua Untuk 75 tahun Tentunya Negara tidak boleh Diizinkan Untuk melakukan Pembuatan senjata Pemusnah nyawa Pemusnah bumi Sampai nuklir lah Kaitannya Kok dibiarkan aja Makanya Loh menekan saat ini UN bertanggung jawab Atas kejadian ini Oke Loh kugat itu UN itu Kenapa dibiarkan Mereka kan sudah melakukan Kejahatan perang Dan sudah merencanakan Kejahatan itu Merencanakan atas membunuh Kenapa mereka biarkan Sejauh ini yang sudah dilakukan Loh? Sudah saya lakukan Makanya mengambil alih Pada kuasaan Proses keberadaan UN Apa yang membuat Loh Sekeduli itu Dengan perang Rusia Dan Ukraina? Bukan perang Ukraina Rusia saja Begaitan dengan Konflik yang ada Palestina Maupun juga Di Apa Palestina dan Israel Dan sebagainya Konflik kita yang Barusan ada juga Terjadi di Asia Juga ada di Kita Ini semuanya Harusnya Menghentikan atas Konflik tersebut Dan sadar Bahwa kita semuanya Bersodar dalam satu bumi Sadar dalam satu Perut ibu Itulah bumi Makanya sebut Bumi Ibu Pertiwi Itu disingkatnya Sosok manita Itu disitu Prediksi Loh Dengan Soal kelanjutan perang Rusia dan Ukraina Prediksinya Loh Bagaimana Loh? Sekiranya Loh sudah Juga memberikan peringatan Kedua ya Melalui Instagram Loh Lalu kemudian Lalu dengan surat Loh Bahkan Loh juga Membangun surat Terbuka Buat Pak Jokowi Juga ada disana Bagaimana harus berperan Ya Nanti saya kirim Boleh Terus kemudian Keadaan itu Ukraina harus Selesai Sekalipun nanti Ada pertemuan G20 Ya Itu adalah bagian Juga yang mudah-mudahan Bisa memberikan Satu Satu Harapan ya Yang bisa juga Membantu Dilekaitan dengan Proses kemelut Bangsa-bangsa Di dunia Di saat ini Tapi tolong setelah G20 Mereka Para pemimpin negara-negara Harus segera berkumpul Di Bandung Untuk menyelesaikan Atas membangun Dunia kembali Membangun dunia tiga Kenapa harus Harus disahkan disana Sebab bumi Atlantik Makanya Vaksin disahkannya Dunia yang bangun disana Lima Negara peto Tetap disahkannya Di Bandung kemarin Anda lihat Buka dong itunya Jangan Dijem aja Ini semuanya Dan saya berharap Pers ini Memenjuarakan juga Ya Orang menyebut Ini apa Lidahnya Lot Itu adalah Lidah penyambung Bung Karno Lidahnya Bung Karno Disambung oleh Lot Sekarang Lidahnya Bung Karno Katanya Lidahnya rakyat Jadi terserah yang menilai Bagi Lot Tadi yang saya bilang Seluruh pemimpin negara Yang ada disini Ataupun sebelumnya Dari Pak Jokowi Sampai ke Bung Karno Sampai dengan Sebelum masa-masa Yaitu tadi Perang dunia tadi Kedua Lot hargai Dan Lot patut Toladani atas kebaikannya Lot lengkapi atas kekurangannya Dan Lot ampuni Dalam artian Lot memaafkan mereka Oke Jadi harus Bandung Menyelesaikan Jadi setelah Dari G20 Mereka harus Berkumpul disana Dan Lot akan lakukan itu Memerankan itu Untuk melakukan kumpulan Pada mereka ini Pemimpin negara Dunia Untuk menyelesaikan Bagaimana Disebut konferensi Konferensi dunia Dalam artian Nanti di Di Bandung Dan itu Lot Akan berperakarsa disana Dan pada perkaitan Persoalan itu G20 Silahkan itu Kelompok 20 Tapi persoalan dunia Bukan itu Tapi apakah Jokowi sudah tahu Dengan gagasan-gagasan Lot Soal ini Iya Sebagian tahu Tapi sebagian kan juga Lot kan juga Caranya mipil Cara tahu orang berbes Menyampaikan Berikan ini kan Bertahap Baik langsung Maupun tidak langsung Kalau langsung Lewat siapa Lot Ya langsung Lewat langsung Kalau lewatan langsung Kan bisa dengan Berarti sudah bertemu Jokowi Iya Pak Jokowi Dulu sahabat dari dulu Masa kan saya harus Menjemput jual Satu rumah Kan gak enak ya Berarti secara Enggak langsung Pernah satu rumah Dengan Jokowi Satu rumah saat ini Di Indonesia Bumi Indonesia Satu rumah Satu rumput Terakhir nih Lot Pertanyaan terakhir Ini kan Ramai Soal pemindahan Ibu kota negara Di Penanjang Pasar Kalimantan Timur Oke Itu menurut Lot Bagaimana Ya itu juga Pernah saya sampaikan Terkait dengan Situasi dunia dulu Tadi waktunya Lot Berikan rancangan Kekuatan saat Situasi dunia ini Harusnya di tahun 2023 Itu selesai Masa transisi Oke 2023 ya 2023 Ini harus selesai Dengan kondisi Keberadaan Penyelesaian Atas Mulainya Ditata kembalinya Indonesia Dunia Oke Dunia Dunia Dan itu akan menjadi Empat Empat Kesejajaran dalam Sistem pemerintahan Apa itu Dinaikkan atas derajatnya Bumi akan dibagi empat Menjadi United State of America United State of Pacific United State of Eropa Dan United State of Sea Sud East Asia Dan Indonesia disana Lah akan memimpin Oke Jadi bangga orang Indonesia Tapi yang gak tau Kalau misalkan Gak bersama Lot Bah gak tau Apa yang mendasari hal tersebut Harus Menjadi empat bagian Harus Karena sistem pemerintahan Harus Dunia Tiga Harus kembali Ditata Dan itu satu kewajiban Itu dasar Pada proses hukum Internasional Maupun di Jadi Indonesia akan memimpin Di Sud East Asia Oke ASEAN Bukan Iya ASEAN Tetapi ASEANnya Sampai ke Australia Bukan ASEAN yang sekarang Jadi ASEAN itu bukan Kumpulannya Negara-negara Tapi Kita akan kembalikan Pada proses Status Tarap Atas pemerintahan Sehingga Rakyatnya Sama Mendapatkan Kesejajaran Mendapatkan Atas Jaminan yang sama Dan internasional Maupun negara Oke Bukan hanya Amerika Yang dapat Tunjangan-tunjangan Rakyat kita juga ada Makanya tidak ada Ya kalau kita adalah Berupakan kaitan Proses itu Kapan saatnya Kita berbagi Sementara kita sudah Berbagi Dengan adanya hasil Bumi Itu semuanya adalah Berbagi kepada Internasional Kok Bukan kemudian Kita punya Mas lalu kemudian Masnya kita Lalu disini Kita punya Semuanya yang hubungannya Dengan persoalan Kaitannya dengan Kekayaan bumi Itu ada yang mengatur Dan sistemnya Maka kalau sudah Sistem politiknya ditata Baru bicara tentang Sistem ekonominya Iya kan Tadi Indonesia juga Masalahnya Sistem politik Yang harus ditata kembali Baru sistem Ekonomi Masuk ke dalamnya Sistem kemanusiaannya Masuk dan sebagainya Dan semuanya Karena unsurnya disitu Seru sekali Nampaknya perbincangan kita Kali ini Tapi saya yang bikin penasaran Satu nih Lord Kan Lord beberapa kali Tampil di televisi Dengan penampilan yang berbeda-beda Topinya Merah Pernah biru Bahkan pernah hijau Apa yang membedakan Topi-topi itu sih Lord Ya topi itu kan Komando ya sebenarnya Topi itu komando Warna-warni Mempunyai makna Terserah diberikan makna apa Tapi dalam hukum Imperial Pros Ataupun militer Dalam hal ini Polisi itu Ada tanda-tanda itu Ya jadi ada Dari kaitan ini Kalau soal sekarang Lord adalah Maka topi warna-warni Lagi suka-suka Karena Lord kan sudah general General Umum Anda pun boleh Takpak kasih topi Apa sukanya Tadi gitu Coba pakai Tapi topi warna paling favorit Warna apa Saya favorit Warna Biru ya Saya Biru PBB saya favorit Ada filosofi Tersendiri Iya perdamaian Setiap warnanya itu Perdamaian Jadi kalau merah Itu dalam Posisi ini Adalah Pertahanan ya Penyerang dan pertahanan Ada aturan dari Lord sendiri Enggak Misalkan warna merah Dipakai pas waktu acara apa Iya Bisa saya menyesuaikan juga Itu suka-suka dalam Maret tadi Menyesuaikan Oh yang didatangin ini siapa Itu saya pakai Kalau seperti kemarin Saya ke Pertamian Ke Departemen Pertanian Oh Departemen Kementerian Pertanian Ya pakai hijau Iya gitu Jadi menyesuaikan Menyesuaikan Kondisi Karena Lord Dan kita semua Boleh pakai apa saja Dan Lord ini kan Buat semuanya Ada berapa koleksi topinya Yang ada Iya Ada sih 29 29 topi Jadi Satu bulan topinya Ganti-ganti gitu ya Bisa bukan satu bulan Bisa satu hari Tiga lima kali Oke Saya dengar-dengar Lord menyebut Bahwa Kementerian itu Lebih pantas diganti Dengan kata Departemen Kembali kepada Departemen Itu bagaimana Lord Iya itulah kembali Pada proses dasar Atas hukum ya Dari hukum Menunggu dasar 1945 Yang murid dan konsekuen Kemudian Menggantikan pada Proses amandemen Mulai di tahun 2002 ya Kesini Akhirnya Tahu-tahu Departemen Menjadi Kementerian Entah dasar apa Pada saat itu Merubah Kalau bahasa Jawanya Menterian Itu ada kata Menteri-Menterian Menteri-Menterian Itu dengan Menteri-Menterian Jadinya Itu istilah Jawa ya Kementerian Menteri yang Menteri-Menterian Seharusnya Layak Departemen Yang dipimpin oleh Seorang Menteri Jadi kembali kepada Proses itu Lebih baik seperti itu Karena Kita bukan Malasia ya Kita bukan Malasia Di Malasia Kementerian Tapi kalau Misalkan berkaitan Dengan kita adalah Lebih pas Kepada dengan Bahasa kita Dan bahasa Optimal Internasional Tetap Departemen Oke Sehingga dipimpin oleh Seorang Menteri Dan itu dia Benar-benar sebagai Pekerjaan Bukan sekarang Gak benar ya Tapi persoalannya Sebuah tempat Atau nama itu kan Berpengaruh Terhadap Proses kinerja Kalau dilakukan dengan Positif Departemen Akan lebih Kiat Dan lebih Bisa melayani rakyat Betul-betul Itu yang harapan Optimalnya Lod Sekarang adalah Tadi yang saya bilang Evaluasi itu Dimulai dari proses Itu kan hanya bagian ya Adalah dimulai dari MPRI-nya Sistemnya ke bawah Dan sebagainya Dan saatnya Kembali pada proses Uda-undasar 45-nya murid Dan konsekuen itulah Lod Pimpin saat ini Untuk melakukan Proses kembali Saya kira hal Sesuatu biasa dulu Dulu Bung Karno juga Saat itu Mencoba dengan Undang-undang lain ya Akhirnya kembali Kepada undang-undang 45 Kembali Akhirnya baru Bisa kembali Tapi apakah Gagasan ini Sudah sempat disampaikan Kepada Jokowi Atau pejabat lain? Secara terbuka sudah Karena saya lakukan juga Di hadapan Di ILC kemarin Yang terakhir Dengan Pak Menkopul Hukam juga Karena bareng Sama ini Satu ini Di ILC Dalam rangka kemarin Penyebaran atas Banyaknya penyebaran kebecian Dan sebagainya Lod akhirnya berperan Untuk melakukan Diundang sebagai Pembicara utama Untuk melakukan Bagaimana aman Nah itu Itu bisa sampaikan Bahwa persoalan ini Saatnya Sudah disampaikan Tanggapan mereka Waktu itu bagaimana Lod? Ya saat ini Kami menunggu bola itu Berarti Kemarin belum ada tanggapan? Ya Sekarang sudah mulai Ada tanggapan ya Dalam isu-isu yang tadi Berubahan berkaitan dengan Mau tiga Perode lah Ini dan sebagainya Ya kan Kemudian Sikap-sikap yang ini Ini baru mereka rumuskan Ya saya kira Ini kembali Saatnya mereka Tidak bisa diselesaikan Para pejabat Ataupun pemerintah Saatnya juga Bersinergi Dengan rakyat Ya salah satunya Minimal Lord Bisa mewakili rakyat Untuk bersinergi mereka Jika memang Gagasan Lord Yang soal Kementerian diganti Dengan departemen ini Akan diperjuangkan Kira-kira bakal Menemui siapa Lord? Ya itu kan Harusnya Ditetapkan dalam Satu aturan ya Perubahan itu kan DPR harus membahas itu Oke Ya Siapa Pejabat yang bisa Ia itu teman-teman saya Karena yang bagi ketuanya Mau siapa Itu wakil-wakilnya Teman-teman saya Jadi Buat saya Adalah pejabat sana Itu teman-teman saya Dari tahun 98 Jadi cukup mudah dong Melobi hal itu ya Ya soal lobby itu mudah Tapi bagaimana mereka memutuskan Tidak mudah Karena harus mungkin Harus rapat DPR Lalu kemudian Karena itu ada MPR Fungsi MPR saat ini kan tadi Bukan lembaga tertinggi negara Sehingga kelemahan pengawasan rakyat Tidak bisa diwakilkan Kepada MPR RI Ini yang kemudian Lo menekankan ke sana Dan ketetapan MPR yang ada saat ini Yang digunakan juga sebenarnya sudah Tidak valid Kalau misalkan itu melakukan Bahwa MPR RI sebagai lembaga Tertinggi tidak ada Dulu oleh Bung Karno dan teman-temannya Ya Para funding founder ini Melakukan MPR RI sebagai Pengganti kerajaan Itulah kerajaan Indonesia Itulah MPR RI Makanya hukum tertinggi adalah Tab MPR RI Seluruhnya adalah di bawahnya Kalau misalkan MPR RI Tidak keputusannya Ketetapannya Bukan sebagai ketetapan lembaga tertinggi negara Bagaimana Oke BPK siapa yang ngawasin DPR saya yang ngawasin Presiden diawasi Karena harusnya juga kondisi seperti ini Nah sekarang juga tubang tindinya Tugas-tugas DPR itu saatnya juga Dievaluasi Jadi tubang tindinya Tugas beliau adalah DPR Legacy Dalam artian Sebagai pengawas ya Dari sebagai pengawas Eksekutif Nah Tapi DPR diawasi lagi Itulah MPR DPR bertanggung jawab pada MPR Presiden bertanggung jawab pada MPR Iya kan BPK harus jawab pada MPR Karena harusnya seperti itu Termasuk lembaga-lembaga tinggi negara lainnya Bertanggung jawab pada MPR RI Karena MPR RI merupakan bagian Dari Wakilnya rakyat Sebagai kerajaan rakyat Tertinggi Keputusan tertinggi Baik Terima kasih Lord Jawabannya mungkin sudah cukup menjawab Teman-teman yang nonton Ngompol kita kali ini ya Dan ini jangan diambil hati Kalau ada kata-kata yang kurang ini Yang penting adalah Ini merupakan pendapat Lord ya Dan ini merupakan bagian juga Tugas Lord Sama-sama dengan kalian Dan rakyat Bagaimana ikut bela bangsa Bela negara Dan bela bumi Bersama Oke Baik terima kasih Lord Rangga Sebelum kita sudah bersedia untuk menjadi tamu Di Ngompol kita kali ini Kita akan jumpa dengan Narasumber-narasumber lain Di next episode Ngompol berikutnya Selamat Salam Salam Mulia Jaya-Jaya Salam Perdamaian Dunia 3 Dan salam kompak dan bagus Stop JPN Stop JPN Dot com Dot com Baik Sampai jumpa Terima kasih Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax